Pemirsa tiga pasang calon presiden dan wakil presiden terus menggelar kampanye di sejumlah wilayah di sisa waktu menuju masa tenang pada 11 Februari 2024. Selengkapi dalam agenda Capres, Cawapres berikut ini. Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan menggelar kampanye di Mataram Nusa Tenggara Barat. Saat berkampanye, Anies menyatakan senang karena para sipatisan dan mendukung yang datang membawa poster-poster dengan tulisan kreatif. Dalam momen ini, Anies sempat membacakan sepanduk-sepanduk yang ditulis menggunakan bahasa sasak yang berisi keluhan-keluhan warga NTB hingga berisi poster lucu. Anies pun senang karena simpatisan dan pendukung yang datang cukup kreatif membawa poster sebagai bentuk sosialisasi dan kampanye. Anies juga sempat menyinggung perihal poster kubu sebelah yang banyak bertembaran di daerah karena mendapat transferan dari Jakarta. Pegawian Sengke, betul. Kepeng Sengke, Kepeng. Oke, pegawian Sengke, Kepeng Sengke. Sembago mahal. Inti butuh anak jariknya sehat. Tanci pinter. Minyak solar melayar Sengke gati. Boyak kredit usahanya jelimet. Betul. Apakah itu mau dibiarkan? Apakah itu mau dilanjutkan? Apakah itu harus kita ubah? Butuhnya apa? Butuhnya apa? Insya Allah perubahan terjadi tempat ini. Kembali sekalian, saya ingin sampaikan kepada semua, jaga stamina. Jaga stamina. Sementara itu, cowok pres nomor 1, Mohamin Iskandar atau Gus Imin menghadiri Isti Goza Raja Biah bersama 600 Kiai dan Nyai Kampung di pondok pesantin Raudotut Tolawah, Banyuwangi, Jawa Timur. Gus Imin menyampaikan soal misi perubahan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan masyarakat. Para Kiai mendoakan pasangan Anies Mohamin untuk menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Dan dalam pidatonya Gus Imin menegaskan bahwa misinya bersama Anies Baswedan adalah membawa perubahan yang akan membuat masyarakat merasa setara dan mendapat keadilan. Gus Imin juga optimistis memenangkan suara di Banyuwangi. Alhamdulillah siang hari ini saya Pisa Soan, Kiai Mas Rukin, pengasuh pondok pesantin Raudotut Tolawah yang bertemu dengan para Kiai, para tokoh-tokoh se-Banyuwangi bagian tutara atau selatan ini? Bagian selatan. Selatan, bagian selatan. Yang itu sudah sangat solid tinggal merapatkan lagi, menggerakkan lagi, menguatkan lagi bagi pemenangan Amin di Banyuwangi. Saya optimis kalau beliau-beliau semua yang hadir ini bergerak, insya Allah Banyuwangi akan dimenangkan Amin pada 14 Februari yang akan datang. Insya Allah Banyuwangi ini mayoritas santri, mayoritas nadiin dan umat Islam, insya Allah akan memberi peluang kemungkinan menang Amin di Banyuwangi. Jalan Presiden nomor 2 Prabowo Sebianto menghadiri acara hari ulang tahun ke-16, Patai Gerinda di Sanurden Pasar, Bali, selasa siang. Kehadiran Prabowo disambut ribuan kader Gerinda dan pendukungnya di Bali. Dalam pidatonya, Prabowo memompas semangat para kader dan pendukungnya agak tidak gampang menyerah. Menurutnya, selalu ada risiko kalah dalam pertempuran. Tapi tidak boleh kalah dalam hati dan jiwa. Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Prabowo yang diserahkan kepada salah satu sulinggi atau salah satu tokoh agama Hindu Bali sekaligus penasihat Patai Gerinda Bali. Sementara Jawa Presiden nomor 2 Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki agenda kapannya dan menjalankan tugas sebagai wali kota Solo. Di Solo, Gibran kedatangan para pendemo dari mahasiswa yang menggelar aksi di depan balik kota. Gibran menemui para pendemo dan mendengarkan tuntutan para mahasiswa yang diantaranya menuntut Gibran mendapati janjinya seperti mewujudkan kemandirian bangsa dan menyediakan lapangan kerja yang luas dan mendukung UMKM. Capres nomor 23 Ganjar Pranowo menggelar kampanye di balik pepan Kalimantan Timur. Usai menghadiri kampanye yang bertajuk hajatan rakyat, Ganjar Pranowo disambut dua warga yang membentangkan Spaduk Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ganjar kemudian menghampiri keduanya dan mengajak pendukung Prabowo tersebut untuk ikut makan bersama. Menurut Ganjar, ini merupakan pesan damai di mana perbedaan pilihan harus dihormati dan tetap menjadikan pemilu aman serta damai. Sementara calon wakil presiden nomor 23 Mahfud MD menghadiri acara istigosa di Pondok Pesantren Darussalam di Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan ini, Mahfud menyindir banyaknya bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang dikorupsi oleh aparat. Menurut Mahfud MD, saat ini masih banyak petani yang sengsara karena tidak mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi untuk lahan pertanian mereka. Karena harga pupuk yang mahal serta sulit didapatkan yang berdampak pada hasil tanian sedikit. Hal itu juga terjadi pada para nelayan yang kesulitan untuk mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi lantaran adanya praktek-praktek tindakan korupsi yang melibatkan oknum aparat. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!